Sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa, tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Suatu waktu, Beku-Beku Kosambi terbentuk menjadi dua kelompok. Kelompok yang satu pengikut guru ahli Finaya, sedang kelompok lain pengikut guru ahli Dhamma. Mereka sering berselisih paham sehingga menyebabkan pertengkaran. Mereka juga tak pernah mengacukan nasihat Sang Buddha. Berkali-kali Sang Buddha menasehati mereka, tetapi tak pernah berhasil, walaupun Sang Buddha juga mengetahui bahwa pada akhirnya mereka akan menyadari kesalahannya. Maka Sang Buddha meninggalkan mereka dan menghabiskan masa fasanya sendirian di hutan Rakhita dekat Paliliyaka. Di sana Sang Buddha dibantu oleh Gajah Palileya. Umat di Kosambi kecewa dengan kepergian Sang Buddha. Mendengar alasan kepergian Sang Buddha, mereka menolak memberikan kebutuhan hidup para Beku di Kosambi. Karena hampir tak ada umat yang menyokong kebutuhan para Beku, mereka hidup menderita. Akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka dan menjadi rukun kembali seperti sebelumnya. Namun, umat tetap tidak memperlakukan mereka sebaik seperti semula, sebelum para Beku mengakui kesalahan mereka di hadapan Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha berada jauh dari mereka dan waktu itu masih pada pertengahan fasa. Terpaksalah para Beku menghabiskan fasa mereka dengan mengalami banyak penderitaan. Di akhir masa fasa, yang Arya Ananda bersama banyak Beku lainnya pergi menemui Sang Buddha, menyampaikan pesan Anata Pindika serta para umat yang memohon Sang Buddha agar pulang kembali. Demikianlah Sang Buddha kembali ke Fihara Jitavana di Safati. Di hadapan beliau para Beku berlutup dan mengakui kesalahannya. Sang Buddha mengingatkan bahwa pada suatu saat mereka semua pasti mengalami kematian, oleh karena itu mereka harus berhenti bertengkar dan jangan berlaku seolah-olah mereka tidak akan pernah mati. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut ini, sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa. Tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran.